Halo semuanya, di sesempatan kali ini saya akan mempersentasikan tentang powerpoint saya yaitu pitch deck dalam bidang jasa yaitu akomodasi perhotelan. Nah, nama perhotelannya sendiri yaitu Hotel Sahid Jaya Lipo Cikarang. Pertama-tama kenalkan nama saya Nika Dikulian Tadewi, saya sebagai leader marketing di sini. Ada partner saya juga yaitu Cika Armelia, sebelahnya itu ada Rizaldi Pratama sebagai team front office dan Erwin Fauzi sebagai team front office juga. Di sini team front office yang membantu saya untuk menindak lanjuti tamu yang akan menginap di hotel. Problemnya di bidang jasa ini, di Indonesia lebih tepatnya di area industri Cikarang, banyak banget perusahaan asing yang sudah berdiri seperti perusahaan Jepang, perusahaan Korea, dan China. Tidak sedikit karyawan asingnya juga di dalam perusahaan tersebut. Nah, lalu menginapnya di mana kalau bukan di hotel? Jarang sekali hotel atau akomodasi lainnya yang berada di dekat industrial area dan hanya memiliki fasilitas yang minim. Nah, solusinya apa sih? Solusinya Hotel Sahid ini memiliki bintang 5 yang dimana fasilitas yang lengkap dan harga yang terjangkau. Harga yang terjangkau di sini, di mana misalkan perusahaan memiliki kontrak korporat dengan Hotel Sahid akan mendapatkan harga yang spesial dan memiliki benefit-benefit yang lebih banyak dari tamu hotel biasa. Dan Hotel Sahid ini memiliki di dalamnya suasana yang sangat kental dengan budaya Indonesia, namun tidak membosankan untuk tamu-tamu asing yang menginap di Hotel Sahid. Nah, selanjutnya di Hotel Sahid Jaya di Pocikarang ini targetnya apa aja? Yaitu ada kawasan industri pastinya, restoran untuk semua tamu, bisa tamu umum dan bisa tamu dari kamar yang stay. Terus kita juga memiliki fasilitas gym yang dimana member-member gym ini bisa dari tamu luar juga, tamu umum. Kita memiliki hotel dan villa, terus kita target customernya itu akomodasi untuk karyawan, lalu meeting, tempat meeting. Kita juga menyediakan tempat meeting untuk perusahaan luar, investment, dan akses area lokasi luas. Jadi, tidak cuma kita dekat dengan industri area aja, tapi di situ ada mall, ada waterboom, dan kawasan area tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada market sizing kami, antara som, sam, tam, dan tamu. Kompetitor di area Lipocikarang, hotel-hotel saingan kita, tapi kalau misalkan untuk fasilitas yang memadai, bisa langsung di Hotel Sahid Jaya, Lipocikarang saja. Selanjutnya, bisnis model kami itu apa sih? Kita selain akomodasi yang pastinya, kita juga memiliki restoran untuk santai, untuk meeting, terus kita juga punya sport club, tempat untuk ke gym, terus kita punya swimming pool, kita punya bar, restoran, dan restoran kita itu ada dua, yaitu Japanese restaurant, dan Indonesian restaurant, dan Western. Western itu menyatu sama si Indonesian restaurant. Terus, di sini juga kita memiliki event space, yang di mana berbentuk ballroom, atau aula besar, bisa dengan kapasitas orang mencapai seribu maksimal. Nah, di sini juga ada perkembangan Hotel Sahid dari tahun ke tahun, bagaimana cara kita bisa mudah untuk booking hotel. Kita waktu pertama-tama hanya mengandalkan dari tamu saja yang datang ke hotel, lalu kita bekerja sama, sama perusahaan-perusahaan asing, lalu bisa sekarang booking lewat email, lewat website, terus kita kerja sama juga sama travel agent online. Jadi, dari tamunya bisa lihat bookingan, lihat online, dan booking secara langsung. Makin mempermudah, makin ke sini, makin mempermudah untuk pemesanan hotel. Nah, di sini kurang lebihnya untuk alokasinya, segala macam. Dan marketing and customer equation, ini dia, ada marketing, corporate, online travel agent, customer. Oke, jadi sekian itu saja presentasi dari saya. Bagi kalian yang ingin menginap di hotel kami, bisa langsung kotak saja di Jalan Muhammad Tamrin. Ini alamat kita, bisa langsung datang. Jika kalau misalnya mau booking dulu lewat telepon, bisa banget. Ini nomor telepon kami, dan email juga bisa. Lalu di sini ada website kami juga, jadi mempermudah kalau misalnya nggak punya email, nggak bisa buka websitenya, bisa langsung telepon saja. 24 jam resepsionisnya. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.